ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh emm masih tidak bergelut sama dashboard hari ini karena gua mau selamat menikmati kalau emang lu punya brand yang lagi mau bertumbuh ya jadi misalnya lu punya brand A lu jualan misalnya jus lah ya kripik kripik singkong kemasan misalnya jangan dibiasain lu bikin promo terus lu blast lu iklan lu apain tuh bikin promo kayak diskon sekian persen gitu jangan dibiasain kalau emang lu pengen ngebangun brand image lu untuk ke arah yang stabil gitu nantinya karena gini menurut mentor gua dan ini gua udah praktekin juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tidak siapan si market terhadap product lu ketika nanti produk lu bakal balik ke normal misalnya promonya habis nih Balik lagi ke Rp10.000 Mereka akan mikir Anjir, kemarin gue bisa dapet goceng kok Ngapain gue beli lagi Ngapain gue beli yang harga Rp10.000 Ntar aja nunggu promo lagi Nah, akhirnya market-market itu terbentuk Dengan harga yang goceng Dengan harga yang low discount Padahal Discon itu kan sifatnya bukan selamanya Se-apa ya Semau kita aja kan sebenernya Se-ada jadwalnya lah gitu ya Nah, terus gimana solusinya untuk Nanganin atau pengen datangin market Yang lebih oke dengan kesiapan finansial yang Dirasa cukup gitu buat ke depannya Nah, ini ternyata ada trik bagus dari Mentor gue Jadi Sebisa mungkin Kalau misalnya lo pengen bikin discord Atau bikin-bikin-bikin promo-promo Sebaiknya adalah Lo bikin promo Buy one get one atau buy two get one Kenapa kayak gitu? Padahal kan sama aja Misalnya katakanlah buy one get one Sama aja sebenernya kan Disconnya 50% juga Sama aja Disconnya dari 10 ribu jadi goceng Tapi ternyata yang ngebedain adalah Kebiasaan membeli mereka Misalnya Tadinya orang Kalau yang pas beli Satu itu diskon 50% Dari 10 ribu jadi goceng Kan mereka kebiasaan beli 5 ribu kan Tapi kalau lo beli Misalnya kasih bonus Buy one get one Lo kan Dia kan tetap ngeluarin uang 10 ribu Tapi dapet dua kan Nah, emang Kemungkinan ada orang bilang Ah, kemarin gue beli 10 ribu Dapet dua kok sekarang satu Itu ada Tapi Kesiapan mereka tentang harga produk lo Yang emang satunya itu 10 ribu Itu udah Ditanemin dari awal gitu Untuk orang-orang yang tidak membeli lagi Karena Nggak dapet dua pijing Itu emang akan terkikis Tapi Kesiapan mental orang lain di luar sana Yang tahu harga lo 10 ribu Itu udah terbentuk tuh Produk lo udah memang harga 10 ribu Titik Pun ada promo Ya Cuman bonusan aja Dan ini emang ada eventnya aja Sekian hari misalnya eventnya Atau sekian pekan gitu Jadi Ternyata Edukasi tentang harga itu Juga penting di Di masyarakat gitu Jadi Kalau lo punya produk baru Dan emang baru terjun juga Di dunia bisnis Sebisa mungkin Bikin promonya Jangan Pakai promo potongan Kalau bisa Pakai promo Gift aja Kayak tadi Misalnya lo beli Beli dua Beli satu Beli sekian Dapet sekian Gitu-gitu Pokoknya Apa namanya Lo edukasi sih marketnya Terkait harga lo dulu aja Di awal Ngebentuk itu dulu Kalau udah kebentuk Nanti lo mau bikin promo Kayak gimana juga Insya Allah enak-enak aja Kayak gitu temen-temennya Jadi Ini disclaimer juga Discount disclaimer itu juga Nggak salah temen-temen Kalau emang lo ngerasa Siap-siap aja Dan lo emang Ngerasa Ah nggak apa-apalah Gue pengen bikin Diskon-diskonan Gue pengen Nggak apa-apa gitu Gue bergelut sama Kayak ginian Nggak apa-apa Yaudah gitu Kalau misalnya lo ngerasa Itu nggak apa-apa buat lo Silahkan gitu Monggo dan lanjut aja gitu Karena Ini mah Gue praktekin Dan ini Gue berhasil gitu Dari mentor gue Jadi di promo bisnis gue tuh Gue lebih milih Untuk bikin paket bundling Daripada gue Diskonin produk gue Karena Produk Gue banggo gue itu Lumayan mahal Temen-temen Kalau misalnya Kalau lo cek Snack gue itu Harganya sekitar Rp-40.000 Untuk 85 gramnya Kalau kita bandingin Nama jajanan Indomart Itu Udah jauh banget Kalah gitu produk gue Tapi Gue udah membuat Market gue Siap dengan harga gue Dari tahun 2019 Jadinya sekarang Nggak terlalu masalah Produk gue Alhamdulillah laris Ribuan-ribuan Tiap bulan Jadinya Ya Alhamdulillah Gitu Ya Semoga ini Sedikit banyak Membantu Pola fikir loan Yang mau lagi Terjun di dunia Bisnis Dan baru punya produk Gitu ya Produk sendiri ya Gitu Kalau misalnya Untuk yang reseller Ya Minta sama Pusatnya Untuk Di Apa Di Bantu Edukasi terhadap Market terhadap Harganya Gitu gitu Ya Oke Terima kasih banyak Udah nonton Jangan lupa di Komen-komen Kalau ada pertanyaan Boleh di share juga Kalau emang Rasa ini berguna Dan Boleh-boleh juga Follow-follow gue Di instagram gue Disini nih Ya Dan terima kasih banyak banget Udah sampai Sekarang tuh Terima kasih banyak Udah dukung gue Di channel gue ini Dan Gue merasa Seneng aja gitu Ada yang nonton Ternyata video-video gue Yaudah gue pamit Terima kasih banyak Assalamualaikum Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa